Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel aku di video aku kali ini aku bakal kasih tau ke kalian gimana sih caranya pake sunscreen yang bener dan sebelum aku lanjut ke videonya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa buat subscribe dan nyalin juga notifasinya supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya dan buat kalian yang pengen tau tentang si sun protect dari emina ini, kemarin udah aku review, kalian bisa liat videonya secara angkat disini setelah aku ngepost video aku yang satu ini tuh, yang tentang review si emina, kemarin aku juga sempet share ke instastory aku, dan dari situ temen-temen banyak sekali yang komen katanya sih ada yang cocok dan ada juga yang gak cocok kalau yang gak cocok itu sih biasanya setelah pake katanya timbul jerawat ataupun rutusan gitu di daerah jidat sini terutama, dan setelah aku searching juga, kemarin katanya si emina ini tuh cocok untuk semua jenis kulit guys dan biasanya si jerawat ataupun rutusan itu timbul karena pemakaian yang salah dan disini aku bakal kasih tau ke kalian gimana sih cara pake si emina ini yang baik dan benar guys cara pertama cara pertama pemakaian sunscreen yang benar yaitu kalian harus memakai sunscreen dari emina 15 menit sebelum kalian beraktivitas di luar ruangan, kenapa aku bilang harus 15 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan, karena si sunscreen ini tuh beda dengan sunblock kalau sunblock kita pake dia langsung resep ke kulit dan bekerja secara optimal, sedangkan si sunscreen dia ini tuh waktu kita olesin ke kulit, dia butuh waktu untuk meresap ke kulit dan bekerja secara optimal yang kedua, sebelum menggunakan sunscreen atau sun protection ini kalian harus mengocoknya terlebih dahulu kenapa harus dikocok? menurut artikel yang aku baca dengan cara pengocokan ini kalian bisa menyatukan partikel-partikel yang ada di dalam si sunscreen ini sehingga setelah partikel menyatu hasilnya yang didapat itu lebih optimal cara yang ketiga biasanya kalau kalian pake base makeup ataupun moisturizer itu kan dikit banget gitu, cuma di ujungnya aja beda lagi kalau kalian pake si sunscreen atau sun protection ini kalian pakenya itu harus full dua jari gini jadi ntar itu harus ke cover semua satu muka gini dan buat kalian yang gak pake hijab sebaiknya di leher depan dan belakang juga dipake si sunscreen ini tuh supaya kulit kalian nanti gak belang kenapa kita pakenya harus dua jari full gini karena si sunscreen ini tuh sebaiknya dipakenya itu agak tebelan dia ini tuh rentan banget terhadap air apalagi kalau kita kena keringat dia ini tuh langsung ngelumpur aja biasanya aku saranin buat kalian yang berlama-lama di luar ruangan ataupun terpapar sinar matahari langsung terus menerus gitu sebaiknya setelah kalian berkeringat kalian harus segera bersihin muka terlebih dahulu lalu kalian reapply si sunscreen ini tuh kalian harus pake ulang si sunscreen ini tuh karena dia ini tuh setelah terkena keringat biasanya udah gak bekerja secara maksimal lagi dan takutnya kulit kita ntar tetap terbakar dan cara yang terakhir setelah kalian seharian pake si sunscreen atau sun protection ini sebaiknya kalian membersihkan muka pake facial foam atau facial wash setelah itu kalian juga bisa membersihkannya lagi pake cleansing ataupun toner disini biasanya aku pake toner dari viva apabila cara yang terakhir ini tuh sering lalai ataupun kalian cuma pake facial wash aja dia ini tuh biasanya yang bisa menimbulkan jerawat ataupun peruntusan di muka guys karena pembersihannya kurang maksimal dan ini aku contohin kalau aku selesai pake sunscreen biasanya aku langsung cuci muka terus aku keringin setelah itu aku pake toner aku disini pake toner dari viva ya temen-temen setelah itu aku ratain gitu dan udah selesai jadi buat kalian yang biasanya setelah pake si sunscreen atau sun protect ini tuh timbul jerawat ataupun peruntusan biasanya bukannya gak cocok itu cuma cara ngebersihin kalian aja yang salah mungkin cuma pake facial wash dan sebaiknya kalian pake cleansing ataupun toner supaya hasilnya itu lebih maksimal dan gak menimbulkan jerawat lagi guys nah guys semoga kalian suka dengan videoku kali ini dan jangan lupa buat like video komen di bawah dan share ke temen-temen kalian dan jangan lupa juga kalau kalian mau tanya-tanya ataupun ada kritik dan saran tulis aja di kolom komentar ya guys semoga videoku kali ini bermanfaat dan bisa membantu kalian see you in the next video dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati